Halo sahabat c-teknik kali ini kita akan mereview ini dia trail GL pro ini custom customnya GL pro 145cc jangan dong nah ini dengan harga di bawah 4 jutaan itu teman-teman bisa mendapatkan power yang baik dan tenaga yang bagus dengan surat yang lengkap nah ini kemarin sudah dirapikan sudah dirapikan sudah mandi aja masih kotor gini secara spek satu persatu kita akan lihat ini sudah pakai cakram tapi kayaknya mitasi mudah berkarat nah spek band depan pakai Corsa MT Cross cukup baik untuk spek bannya ini pakai 70 per 118 inch pakai sopnya masih GL pakai racer ini stang trail juga nyil nyiru dong Oh nyil nah itu yang punya trailnya itu motornya siapa nih cat nah ini kenal potnya juga pakai biasa Kawahara tapi mitasi cukup kenceng suaranya nah karbunya pakai P28 Maniple Binter ini sudah kita benerin kemarin performanya cukup gahar Hai performanya cukup gahar masih standar belum strukan 145cc ini udah kita poles tahap pertama dengan pakai amplas nah terus ini ban belakangnya pakai swalu ukurannya sangat besar 100 per 100 nah ini hampir mepet ke arm depan ini pakai stabilizer chain biar nggak atak-atak nah itu reviewer kecilnya untuk suspensi belakang shock absorber kita pakai adjuster imitasi juga bawaan bahan nah kalau gear belakang pakai 45t stainless dengan rantai nya 48h stainless nah ini baru kita custom kemarin pakai eh kan GL pro platina ini eh 10 nya berbeda dengan CD jadi di atas awalnya dari bahannya itu pakai CD RC nah nanti di reviewer kedua itu nggak nggak bagus pengapiannya nah kita pakai pro platina atau GL series eh sorry pro CDI nah ini cukup simpel belum dirapikan nah ini pakai CD i3 AC sama coil sembarang koil yang bawaan tangki nya udah pakai bawaan trail handle nya masih pakai promitasi nah mungkin itu saja sebagian bisa di review kita akan cek suaranya oke ini kita akan coba nyalakan nah habis mandi bro kedinginan kayak oke oke diselah lagi ya bro oke kita coba lagi oke kita coba lagi ya seperti itu ya seperti itu jadi teman-teman nggak perlu untuk pakai ya boleh sih pakai KL8 pakai CRF tapi dengan spek yang hampir sama ini kita bisa main di eh mesin pro Tiger dan macam-macam hanya nanti teman-teman harus rajin untuk mengoplos rasio gear ataupun eh tipe gear transmisi ataupun stroke mungkin ini saja nanti kita akan sambung di part berikutnya kan yes ya ja and